Pada hari pertama serangan Rusia ke Ukraina, Kamis 24 Februari 2022, Rusia mengklaim telah hancurkan 74 fasilitas militer. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov. Ia juga mengklaim telah menembak jatuh satu helikopter tempur dan empat pesawat nirawak. 74 fasilitas militer itu terdiri dari 11 lapangan udara milik Angkatan Udara, 3 titik komando, pangkalan Angkatan Laut Ukraina, 18 stasiun radar Angkatan Udara serta sistem rudal. Tempat-tempat tersebut merupakan lokasi-lokasi vital milik Ukraina. Pihaknya menekankan serangan Rusia tidak menargetkan kota-kota Ukraina serta fasilitas sosial digarnisun militer. Selain menghancurkan 74 fasilitas militer, Rusia juga telah menduduki reaktor nuklir milik Ukraina di Chernobyl. Terjadi pertempuran sengit dalam perebutan tersebut. Hal itu diungkapkan oleh penasihat Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak. Ia mengatakan bahwa dikuasainya Chernobyl merupakan ancaman paling serius di Eropa saat ini. Dikutip oleh Kompas.com dari TAS, Jumat 25 Februari 2022. Dalam serangan pertamanya, Rusia menewaskan 137 orang, baik personil militer maupun warga sipil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saksikan terus berita terkini lainnya hanya di channel Youtube Tribun Bali.